Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sharing on me hari ini sharing on me akan memberikan info yang didapatkan dari channel Kemenpan RB hari ini yaitu pada tanggal 14 Juni 2021 tentang kupas tuntas seleksi CASN 2021 yaitu berkaitan dengan jadwal pendaftaran, kisi-kisi dan jumlah soal waktu pengerjaan oke kita mulai, yang pertama ini tahap pengadaannya, sekarang itu Kemenpan RB masih di tahap perencanaan perencanaan, sedangkan untuk tahap pengumuman lowongan atau pendaftaran dari channel Kemenpan RB tadi dikatakan jadwalnya belum ada nanti akan diumumkan secara resmi oleh BKN sebagai pansel nas dari pelaksanaan CPNS kemudian untuk seleksi itu pertama sekali dimulai dengan seleksi administrasi kemudian ada masa sanggah ada SKD, SKB pengumuman hasil akhir, masa sanggah dan pengangkatan calon PNS kita mulai dengan seleksi administrasi untuk seleksi administrasi itu pengumuman syarat-syaratnya sudah ada di Permenpan nomor 27 tahun 2021 untuk PNS nomor 29 tahun 2021 untuk PPK jabatan fungsional Permenpan nomor 28 tahun 2021 untuk PVK guru di instansi daerah nah untuk PDF lengkapnya sudah ada di grup telegram sahabat sharing on me untuk linknya ada di Instagram cpns sharing on me teman-teman bisa ambil di grup tersebut kemudian untuk seleksi administrasi ketentuan umumnya itu usia paling rendah adalah 18 tahun dan paling tinggi adalah 35 tahun kecuali pada formasi tertentu yaitu dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis atau dokter pendidik klinis atau dosen jadi itu boleh 40 tahun kalau yang selebihnya dokter umum semuanya hanya di usia 35 tahun paling tua ya teman-teman nah untuk persaratan kumlot formasi kumlot itu hanya dibolehkan untuk perguruan tinggi dari terakreditasi A jadi kumlot dari perguruan tinggi akreditasi B dan C tidak bisa ikut formasi kumlot ya teman-teman kemudian pada CPNS kali ini kan ada PP3K jadi hanya boleh pilih satu teman-teman mau pilih CPNS atau PP3K nah kemudian ijazah nanti ijazah harus dari universitas yang terakreditasi kalau dari permenpan RB tidak menetapkan arus akreditasi apa tapi dikembalikan lagi ke daerah masing-masing jika ada daerah atau instansi yang menginginkan akreditasi minimalnya apa itu diperbolehkan tapi kalau dari permenpan RB yang penting terakreditasi nah akreditasi yang dilampirkan adalah akreditasi pada saat tahun lulus jadi kalau universitasnya memiliki perubahan akreditasi yang dipakai adalah akreditasi pada tahun lulus kemudian untuk teman-teman yang dari kesehatan menurut PMK 980 itu harus melampirkan STR ini khusus untuk yang kesehatan dan latar belakang pendidikan sesuai jabatan yang dilamar jadi misalnya misalnya teman-teman dokter itu ya melamarnya formasi dokter yang informasi guru karena tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan itu untuk seleksi administrasi ya teman-teman untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di PDF permainannya tadi yang sudah ada di grup telegram CPNS sharing on me kemudian untuk materi SKD itu untuk TWK nya tidak berbeda jauh dari SKD tahun kemarin ada nasionalisme integritas bela negara dan pilar negara kalau tahun kemarin ada bahasa Indonesia tahun ini tidak ada tapi tidak tahu ya teman-teman kalau diselipkan di dalam kisih-kisih yang 4 ini kan bahasa Indonesia juga bisa masuk ke dalam nasionalisme dan pilar negara sebagainya ini bisa dihubungkan dengan bahasa Indonesia kemudian untuk TU juga tidak jauh berbeda dengan yang tahun kemarin dan TKP itu ada penambahan pada kisih-kisih anti-radikalisme jumlah soal ini ada penambahan kalau tahun kemarin jumlah soal 100 tahun ini jumlah soal 110 waktu pengerjaannya juga ditambah 10 menit menjadi 100 menit kemudian jumlah soal TWK ada 30 soal jumlah soal TU ada 35 soal nah TKP yang bertambah yaitu menjadi 45 soal kalau tahun kemarin TKP hanya 35 soal bertambah 10 soal kemudian untuk Pasing Grid nah sampai hari ini dari Kemenpan RB tadi dari channelnya dikatakan bahwa Pasing Grid pengumumannya akan ditetapkan oleh Permenpan RB yang selanjutnya nanti akan diumumkan di akun resmi Permenpan RB yaitu di jdihmenpan.id tapi kalau dari gosip-gosip angin ya teman-teman ini katanya tapi belum fix TWK Pasing Grid 65 TU 80 TKP Pasing Grid 156 ini masih katanya ya nanti kita tunggu aja yang pengumuman resmi di jdihmenpan.id kemudian untuk P1TL nih teman-teman yang sudah ikut tahun kemarin P1TL nilainya udah tinggi mohon maaf nilainya tidak berlaku lagi jadi kita mulai dari 0 lagi ya usahanya semangat kemudian itu untuk SKD ya teman-teman nah untuk ketentuan SKD nilainya masih sama seperti tahun kemarin SKD 40% dan SKB 60% nah yang masuk ke dalam SKB yaitu nilai tertinggi SKD 3 kali dari jumlah formasi yang dibutuhkan misalnya formasi yang dibutuhkan di yang teman-teman pilih hanya 1 maka yang masuk ke dalam SKB adalah 3 kali jumlah formasi yaitu 3 kali 1 jadi 3 orang nilai tertinggi yang masuk ke dalam SKB kalau seandainya formasi yang dibutuhkan ada 2 maka yang masuk ke SKB adalah 3 kali 2 yaitu 6 orang nilai SKB nya 60% untuk pelaksanaan SKB itu dilakukan dengan CAT BKN pakai cat sistem CAT juga ya teman-teman waktunya 90 menit untuk SKB daerah itu wajib menggunakan CAT nah untuk interview untuk SKB tambahan lainnya tes psikolog itu dikembalikan kepada instansi masing-masing kalau dari Kemenpan RB hanya mewajibkan SKB daerah harus memakai CAT sedangkan untuk interview tes psikotest dan sebagainya itu dikembalikan kepada instansi masing-masing oke cukup sekian semoga bermanfaat Assalamualaikum selamat menikmati